Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel uktamat ya di video ini kita akan belajar tentang sudut berrelasi yaitu mulai dari kosek sin sekan dan kos ya simak terus sampai selesai biar nanti paham oke di sini untuk sudut berrelasi ya sudut berrelasi itu adalah berrelasi itu adalah kita rubah sudutnya adalah kurang dari 90 derajat ini ya konsepnya oke langkah pertama dari 4 540 plus alpha ini kita rubah menjadi 360 ditambah berapa gitu ya gitu itu ini tadi adalah 450 ya nah sekarang kita rubah dulu koseknya sehingga kan kalau kita rubah berarti kan kosek itu 360 ditambah kan ditambah 180 ditambah alpha ini di kalisin ini juga sama 450 juga kita pecah itu 360 ditambah 90 dikurangi alpha ini di kalisin ini juga sama 810 ini kan berarti 2 kali 360 ditambah 90 plus alpha di kalisin ini juga sama 810 ini kan berarti 2 kali 360 ditambah 90 plus alpha gini oke oke setelah itu yang 360 semua ini kita hilangkan karena kan kembali lagi ke sudut awal sehingga hasilnya berarti kosek yangda MEbabkan kosek ini bisa LAUGHTER di kalisin sav'... 2060 ditambah 200 ditambah alpha astribution jadi mau kosek di kalisin 90 min alpha di 들ubah di kalisin 90 bisumbuh ya keutus 40 almost di kalisin 90 minus alpha di balisin keda gini nellaman säk yak drills 90 disambah naik Oke setelah itu kita ubah lagi Disini Ini kan berarti kuadran 2 Oke 180 plus alpha Itu kan kuadran 3 Maaf ya kuadran 3 Maka ini kan setara dengan negatifnya Atau sudut yang negatif Berarti Min kosek alpha Dikali Sin 90 kurang alpha Ini kan sama dengan cos Berarti cos alpha Dibagi Sekan 90 kurang ini setara dengan Kosek Ya ini setara dengan kosek Berarti kosek alpha Dikali 90 tambah alpha Ini bisa kita ubah menjadi Men sin alpha Karena cos yang kuadran 2 Itu sifatnya negatif Berarti ubah menjadi men sin alpha Sehingga ada yang sama Tinggal kita coret Kosek 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 Sehingga Minnya juga hilang Menghasilkan Cos alpha Dibagi sin Alpha Cos per sin adalah Kotangan alpha Maka sudah selesai Lampingan Langkah pertama Rubahlah ke model-model sudut Yang di bawah 90 derajat Kemudian kita gunakan Korelasinya Mulai dari Ya sin Sin 90 Dikurangi alpha Itu sama dengan cos alpha Ataupun bisa juga dibalik Cos 90 Min alpha Itu sama dengan sin alpha Maka ini sama Ini juga sama Gunakanlah konsep Korelasi sudut Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.